Halo, selamat malam, selamat berjumpa kembali di pertemuan kedua mata kuliah keamanan komputer. Seperti yang sudah ditonton di pertemuan selanjutnya, pertemuan sebelumnya maksudnya, kalian sudah melihat dasar dari keamanan komputer. Dan sepertinya sudah diketahui, mata kuliah ini dikoordinasi oleh Pak Hadi Santoso. Jadi, untuk materinya pun dibuat oleh Pak Hadi Santoso. Oke, pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas mengenai Securing Operating System, ataupun artinya, bagaimana cara kita mengamankan sistem operasi yang kita pakai. Nah, sebelumnya ada hak cipta dulu nih, karena materi yang kita bahas itu didapat dari ini, iKlass.eCouncil.org. Nah, kebetulan Pak Hadi itu sudah mengikuti kursus online yang diselenggarakan oleh iKlass.eCouncil ini. Makanya, mereka dapat materi yang sangat bagus dan pas dalam mata kuliah ini. Nah, selain dari iKlass.eCouncil yang tadi, beberapa referensi akan kita pakai dari buku Cryptography, ini yang pertama di sini, kemudian Network Security, kemudian The Hacker Playbook, kemudian buku Hacking, kemudian buku Hacking Exposed, dan terakhir ada Ethical Hacking. Itu adalah referensinya. Nah, kemudian kita masuk ke materinya langsung ya. Nah, ini adalah sekilas berita mengenai trend dari keamanan sistem operasi ya, ataupun sistem operasi yang kita pakai. Tapi kita lewatkan saja yang ini. Ini juga beberapa berita hangat ya, tapi secara waktu, ini sudah cukup lama berlalu ya, ini di expose di tanggal 12 Mei 2011, kalau yang ini adalah pada tanggal, ataupun pada tahun 2008. Jadi sudah cukup lama juga ya. Nah, tetapi tidak apa-apa, kita bisa tetap pakai ini sebagai referensi untuk matak lainnya. Nah, ada pun objektif dari modul yang akan kita pelajari adalah, ada beberapa nih, yang pertama, itu adalah sistem security. keamanan sistem itu sudah jelas. Kemudian yang kedua, itu ada threat to system security, ataupun ancaman kepada keamanan dari sistemnya. kemudian ada, how does malware propagate? Kemudian cara penyebaran dari malware, jadi seperti yang kita ketahui, malware itu kan segala jenis ya, ataupun segala bentuk serangan dari luar ke komputernya kita. Malware juga terdiri dari beberapa macam, seperti virus, worm, dan segala macam serangannya itu. Nah, segala bentuk itu kita bisa sebut sebagai malware, ya, bentuk umumnya. Kemudian kita pelajari guideline for Windows Operating System Security. Bagaimana guideline-nya, ataupun control-nya untuk OS Windows, keamanan OS Windows ya. kemudian ada juga two-way firewall protection in Windows. Keamanan firewall di Windows yang kita pakai. Kemudian Windows Encrypting File System ataupun EFS. Kemudian how to hide files and folders. Bagaimana cara kita menyembunyikan file maupun folder yang ada di komputernya kita. kemudian Windows Security Tools. Jadi, ada bantuan tool dari pihak ketiga yang berkaitan dengan OS Windows yang kita bisa pakai untuk mengamankan OS Windows-nya kita. Kemudian guideline untuk mengamankan Mac OS. Selain jadi ada Windows, kita juga bisa mengamankan OS Mac yang kita pakai. Tapi, ya itu tergantung sama sistem operasi yang kalian pakai. Kemudian ada resources on the internet. Jadi, ada beberapa bahan yang ada di internet tersedia di internet untuk kita pakai, kita pelajari untuk mengamankan. Kemudian operating system security checklist. Checklist-checklistnya sistem operasinya itu keamanannya. Oke. lanjut. Sedih nggak hangat di sini, tapi nggak apa-apa. Oke. Modul flow. Sama seperti yang tadi sih. Ini hanya garis besarnya saja. Kita lanjut saja. Nah, kita masuk ke yang pertama adalah sistem security. Keamanan sistem. Nah, dikatakan di sini every operating system and application is subject to security flows. Jadi, setiap ke sistem operasi itu dan aplikasinya dikirim ke security flows. Kemudian, vendor dari setiap software yang biasanya menggunakan ataupun mengembangkan patch untuk keamanannya itu mengalamatkan ataupun membuat ketelangan dari plaus yang ada. Kemudian, ini ya, users have to install the patches and configure the software. Oh, sorry. Sebelumnya masuk ke sini dulu. System compromise can be prevented by applying security patches in a timely manner. Jadi, sistem yang kita curigai ataupun kita ragu untuk keamanannya itu kita bisa deteksi dengan menggunakan patch yang sudah dikembangkan oleh si software vendor ini. Kemudian, yang ini, users have to install the patches and configure the software. Jadi, dari ini, dari pihak software vendornya sudah membuat patch-nya, patch keamanannya, baru sampai ke user. Kemudian, si user harus menginstall patch keamanan ataupun update keamanan dari vendor-nya. Itu sudah pasti jelas. Oke. Oke. Kita lanjut ya. Ke selanjutnya. nah, baru kita masuk ke ini, yang kedua model flow-nya, kutin model flow, threats to system security, ancaman pada sistem security-nya ya, ataupun keamanan sistem-nya. Nah, apa saja ancaman yang bisa dikatakan sebagai ancaman untuk sistem security-nya, keamanan sistem-nya. yang pertama itu ada yang namanya virus, kemudian worm, kemudian backdoor, dan rootkit, dan trojan, dan juga logic bomb. Nah, nanti di slide-by-cru juga ada. Nah, si virus itu adalah program that replicates by copying itself. jadi ada satu buah program yang bisa menduplikasi ataupun memperbanyak dirinya dengan cara meng-copy dirinya sendiri to other program. Jadi, dari satu program, dia menginfeksi ke program A, nanti dia akan memperbanyak dirinya sendiri ke program B. Nah, selain program, mereka juga bisa menginfeksi sistem boot sektor ataupun dokumen. Jadi, cukup dan ataupun sangat berbahaya karena bisa masuk ke boot sektornya. Kemudian, an alters or damage ataupun mengubah dan atau merusak menyebabkan kerusakan pada komputer file dan aplikasinya. Jadi, itu kehebatan dari si virus. Jadi, mereka bisa merubah membuat kerusakan pada komputer file ataupun aplikasinya. Kemudian, kita masuk ke WOM adalah self-replicating virus. Jadi, bagian dari virus. Jadi, orang membuat virus dulu, jadi baru dikembangkan menjadi WOM. Nah, si WOM ini adalah bagian dari virus. Bentuk development untuk pengembangan dari si virus. Yakni adalah a self-replicating virus that does not author files. Jadi, dia tidak merubah file, tapi dia recite. Jadi, dia memindahkan in computer memory and replicate itself. Jadi, dia masuk, berpindah ke memory, baru dia akan menduplikasi dirinya sendiri. jadi, ada sedikit perbedaan cara kerja dari virus maupun dari WOM-nya ini. Nah, kemudian, berikutnya ada backdoor. Backdoor adalah ini, unauthorized mean of accessing the system and bypassing the security mechanism. Jadi, adalah suatu bentuk access yang tak resmi, yang tak diizinkan ya, unauthorized of accessing the system, yang mau akses system dan bypass dan mau melewati the security mechanism. Dia mau melewati mechanism keamanan untuk bisa masuk ke sistem keamanannya kita. Itu adalah backdoor. Jadi, kalau simpelnya sih, bagaimana secara si penyerang buat masuk tanpa melalui protokol keamanan sistem itu. Jadi, dia bisa masuk lewat backdoor-nya dia ini. gitu. Oke, jadi, intermedia sedikit, kita dari pertemuan ini sampai di pertemuan terakhir, akan menggunakan materi yang berbahasa Inggris. Jadi, ya, kita sama-sama belajar bahasa Inggris, kemudian, selain mendapatkan materi, keamanan keputar, dihelapkan juga memahami istilah-istilah penulisan penggunaan bahasa Inggris. Saya juga kan bahasa Inggrisnya masih agak belepotan, tapi tidak apa-apa. Ada aplikasi kamus yang bisa kita gunakan sebagai bantuan. Oke. Kemudian, ada rootkit. ini adalah a set of program or utilities that allow someone to maintain root level access to the system. Jadi, kalau si rootkit ini sudah banyak ke root access. Jadi, sudah level admin-nya. Jadi, kalau di server sudah masuk ke root, itu sudah berbahaya sekali. That allow someone to installation root level access. Jadi, suatu bentuk access yang membolehkan seseorang untuk menginstall aplikasi ataupun apapun itu di level access root. Kemudian, Trojan itu adalah a program that seems to be legitimate but acts maliciously when executed. Jadi, suatu aplikasi yang terlihat itu adalah aplikasi yang resmi, aplikasi yang biasa saja. Tapi, ketika kita eksekusi, kita jalankan, itu dia berubah menjadi fungsinya menjadi malicious ataupun berbahaya. Kemudian, kalau ini ya, balik lagi ke Trojan. Trojan itu istilah kerennya adalah Trojan horse. Jadi, cara kerjanya pasti ada kliennya, ada penggunanya, si servernya ya. Jadi, ada dua, selalu ada dua sisi. Yang satu dipasang di pengguna, dan yang satu dipasang di komputernya si penyarang. Begitu. Trojan horse. Kemudian, masuk ke logic bomb. Ini adalah a program that released a virus or a worm. Jadi, suatu aplikasi yang ketika kita eksekusi, logikanya jalan, nanti dia akan otomatis menjalankan virus maupun worm. Seperti apa ya kerjanya? Kapal induk begitu ya. Cara kerjanya seperti kapal induk. Jadi, kalau kita eksekusi, nanti dia akan melepaskan satu per satu helikopter maupun pesawat tempur dari kapal induknya. Pesawat maupun helikopternya itu dianggap sebagai virus ataupun worm. Jadi, satu buah pangkalan begitu. Logik bomb. Oke, kemudian ada spyware. Spyware itu includes Trojan. and other malicious software that steals personal information from the system without the user's knowledge. Jadi, segala bentuk software yang tujuannya untuk mencuri informasi pengguna dari sistem tanpa menggunakan pengetahuan dari si pengguna si user. Ataupun tanpa pengetahuan si pengguna. Jadi, cara kerjanya diam-diam begitu. Kita tidak sadar tiba-tiba si spyware itu sudah bekerja di komputernya kita. Nah, contohnya adalah ini keylogger. keylogger is a hardware device or small software program. Jadi, dia bisa berbentuk hardware ataupun software yang bisa memonitor dan merekam setiap keystroke dari si pengguna yang kita ketikkan di keyboard-nya kita. jadi kalau keylogger yang hardware itu pasti sudah ada keyboard-nya ya, beda-beda keyboard ya, terus dicolok di komputer terus ditinggalin deh. Nah, nanti si pengguna itu kan melihat oh itu ada keyboard-nya ya dia ketik aja gitu. Tapi, dia tidak tahu kalau di keyboard-nya itu sudah ada embedded sistemnya sendiri. Jadi, dia bisa merekam apa yang si user ketikkan di sistemnya keyboard itu. Begitu kalau di hardware yang sudah ada keylogger-nya. Kemudian, kalau software keylogger berarti dia install dulu itu software di suatu komputer. Nah, si user akan mengetikkan username password-nya seperti biasa di keyboard keyboard PC itu ya. Tapi, dia tidak sadar bahwa di PC itu sudah ada keylogger-nya dia. Jadi, segala jenis informasi yang dia ketikan pakai keyboard itu akan terekam di aplikasinya itu, di keylogger-nya. Itu cara kerja si keylogger. Kemudian, ada password cracking. Kalau password cracking, yang namanya crack, itu kan yang pasti memencahkan password ya. Jadi, proses of identifying atau recovering an unknown or forgotten password. Jadi, ini bisa dipakai untuk tujuan negatif ataupun tujuan positif. Kalau tujuan negatif ya, untuk mengetahui password orang. Kalau tujuannya positif adalah kita untuk membantu orang yang lupa password. Ya, cara kerjanya seperti itu. password cracking cara kerjanya seperti ini. Ada lima tahapan ya. It's the process of identifying sama seperti yang tadi ya. Yang pertama adalah tahapan guessing ataupun menembak-nebak. Dengan cara mencoba different password. Password yang berbeda sampai ketemu. Tapi ini kan tidak gampang ya. Ini cara yang pertama bisa kita pakai. kemudian guessing ini ada kaitannya dengan si dictionary attack-nya. Jadi dari tahapan menembak nanti dia bisa pakai predefined list of words. Jadi sudah ada beberapa kata yang dirangkum seperti dictionary begitu seperti kamus. Nah, dari situ bisa dicoba satu per satu untuk mencoba menembak password. Nah, kemudian kalau ini juga tidak bisa di sini dari attack nomor tiga itu ada kaitannya lagi ke nomor lima ataupun social engineering. Nah, social engineering ini di jaman yang sekarang cukup ini ya, cukup cukup ampuh juga. Jadi, bagaimana cara kita memanipulasi ataupun menipu orang ini ya, to reveal their password or other information that can be used to guess the password. Bagaimana cara kita memancing orang untuk supaya mereka menyebutkan kalau tidak menyebutkan password yang minimal ini ya, ada petunjuk ke arah passwordnya itu. social engineering yang kayak gitu. kemudian cara selanjutnya adalah brute force kalau brute force itu sudah pakai software jadi memang ada suatu software yang khusus untuk memecah ataupun menebak password yang ada. Jadi, kalau cara kerja sih, kalau password kita misalnya dia sudah tahu berapa karakternya misalnya 8 karakter terus ada berapa kemungkinan kalau misalnya si password itu mencaratkan ada huruf besar ada huruf kecil ada angka ada special karakter nah itu akan lebih lama lagi bisa sampai bertahun-tahun tapi semakin cepat prosesor semakin cepat kpu maka akan semakin cepat juga proses dari brute force nya dia. Nah ini berjalan berbanding lurus ya sama kemajuan teknologi nah si brute force itu ada kayak catanya dengan shoulder surfing yakni adalah watching someone type the password caranya paling mudah ya ini kita ngintip aja si pengguna mengetik passwordnya dia ya gitu makanya kalau di ATM itu disarankan ketika kita mengetikkan pain itu harus ditutup dengan entah itu tangan tangan sebelahnya ataupun entah itu buku begitu supaya orang lain ataupun kamera gak bisa melihat ya nah kemudian konsepnya juga kayak gini masuk cracking ada yang nanya sniffing konsep sniffing ya begitu nah disini adalah si korban victim dia akan connect ke satu server nah yang garis biru ini adalah koneksi aslinya nah maaf si penyerang berdirinya disini nah di tengah-tengah sini nah dia akan melakukan serangan entah itu konsepnya seperti apa kemudian attacker gets the password of the victim nah dari sini kalau dia pakai metode sniff itu ya dia bisa bisa tahu ya gitu ya ada software yang namanya wire shark nah itu dia bisa melihat ataupun merekam mengetahui segala informasi yang terkirim dari si victim maupun ke server ataupun dari si server ke victim tapi seharusnya harus ini ya satu jaringan yang sama nah kemudian masuk ke selanjutnya itu how does malware propagate nah bagaimana sih cara si malware itu untuk menyebarkan dirinya nomor banyaknya yakni yang pertama adalah through email attachment melalui lampiran email email containing attachment may include malware ya segala bentuk lampiran dari si email di email itu pasti memiliki ancaman dan risiko memiliki malware ya mengandung malware nah clicking the attachment install malicious program on the computer nah kalau kita tidak tahu kita percaya saja dari email email sembarang begitu ya kita download lampirannya terus kita akses kita jalankan kita klik dua kali nah itu bisa saja si malware akan ikut terinstal di komputernya kita ya jadi bagaimana sarannya ya kalau dapat email dari sumber yang tak terpercaya itu langsung dihapus saja ataupun dicuekin saja jangan sekali-kali klik link yang ada di email itu ataupun klik unduh lampirannya kemudian dia bisa juga melalui memori stick ataupun USB caranya a virus create an autoran nah jadi dia otomatis membuat file autoran .enf yang bisa ataupun yang mampu untuk hidden ya sebunyi dan memiliki kategori kriteria read only ya nah jadi dia tidak kelihatan tapi dia juga memiliki kategori read only file jadi tidak bisa dirubah gitu kemudian when the user opens the pen drive files the autoran is executed and copies the virus file into the system nah sama seperti lampiran email pasti ada pemicunya juga kalau di USB kita pemicunya adalah kita akses ataupun kita jalankan ini ini ya ya autorannya ini nah kalaupun dia apa tidak perlu kita klik dua kali secara auto secara otomatis kalau di pengaturannya laptopnya kita masih on dia bisa langsung jalan nah makanya fungsi autoran pada saat pencolokan USB itu harus dimatikan selalu nah kemudian cara yang ketiga adalah melalui infected website jadi website-website yang memang ini ya berbahaya ataupun yang terkena serangan begitu nah visiting compromise site may result in installation of malicious software jadi kalau kita membuka melihat situs-situs yang aneh-aneh yang mencurigakan itu berisiko membuat komputer kita kena juga maaf kena juga ya malicious software-nya serangan malicious-nya nah design to steal personal information on user computer nah ini ya malware ya design untuk mencuri personal information semua malware kayak gitu nah dari ketiga cara ini bisa kita tarik kesimpulan pasti selalu ada pemicunya nah kalau yang email itu kita klik link-nya ataupun lampirannya kalau dari USB kita klik file autorannya ataupun dia fitur autorannya jalan di PC-nya kita terus ini yang aneh-aneh kita juga buka tuh di website nah jadi bagaimana cara amannya ya enggak usah buka situs yang aneh-aneh matikan fitur autoran dan juga selalu cek email itu resmi atau tidak ya mungkin nah ini adalah bentuk bentuk serangan malware-nya ya tampilannya ya penampakannya nih nah kalau email itu seperti ini good day bla 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 if you wish to keep the e-card longer you may save in on your computer or take a print ya to view your card open zip attach file nah pasti ada kata-kata yang menurut kita untuk membuka mendownload lampiran yang dikirimkan dia nah ini berbahaya nih terus kita bisa lihat nih sumbernya from-nya 123gratings.com nah itu situs apaan jadi kita bisa lihat ya oh ini situs yang tidak kita kenal kita cuekin aja enggak usah dibuka ataupun langsung ngapus aja kalau emailnya sudah terbuka ya enggak apa-apa tapi asal jangan kita klik link yang nampil disini ataupun klik lampirannya itu enggak enggak boleh kemudian kalau di desktop ini ya USB authorannya kayak gini ada aplikasi setup exe biasa kemudian ada file authoran dot inf nah kalau sudah ada dua file yang kayak gini kita sudah wajib waspada jangan sampai kita klik kedua file ini kemudian yang ketiga kita buka situs yang aneh-aneh nah si browser itu sudah ada mekanisme pertahanan dirinya dan dia bisa scan dia bisa tahu website itu mana yang bagus mana yang enggak kalau dia tahu dia akan munculkan reported ini ada warningnya begitu ya apakah tetap mau buka ataupun di block saja jadi kalau amannya ya langsung tutup aja kalau ketemu kayak gini kemudian bisa juga melalui through file codec if the user is prompt to download and install decoder to watch video the codec may be malicious program that will be downloaded onto the system jadi codec itu biasanya sering kita ketemui kalau mau jalankan video pakai player misalkan player yang punya kita yang terinsal itu jadul untuk bisa memainkan menjalankan video itu kita mesti update lagi bukan ini ya bukan update aplikasinya tapi ada suatu add-on ataupun fitur baru yang mesti kita download nah itu namanya codec nah codec itu juga bisa berisi malware nah jadi hati-hati juga kalau mau mendownload codec pastikan kalau kita mau download itu memang benda-benda kita yang mau download jangan tiba-tiba nanti trend muncul kayak gini diminta untuk download codec padahal kita tidak sedang nonton TV kita tidak sedang nonton video ataupun tidak sedang setting-setting playernya kemudian bisa juga true shared folder nah folder-folder yang ada di jaringan kita itu juga bisa kena serangan malware ya makanya kalau kita tidak sedang butuh untuk sharing jaringan itu fitur itu sebaiknya dimatikan saja itu sangat beresiko share folder itu kemudian true fact antivirus nah ada antivirus yang palsu jadi kalau kita ketipu kita sudah install to fact antivirus nah mereka ini ya cara kerjanya and show virus that are not present on the system nah mereka akan mengada-ngada untuk menampilkan oh ada virus di PC-nya kita maaf padahal sebenarnya tidak ada jadi dia akan mengadang-adang oh di PC yang anda pakai ini ada virus itu tentu nah itu akan membuat kita takut ya nah terus yang namanya antivirus pasti ada tindak lanjutnya setelah diketahui disarankan untuk download apalagi begitu klik yang di register or scan button download untuk untuk the system nah ketika kita klik register kita mau kita mau hapus itu virus palsu terus ataupun kita mau scan nah itu akan secara otomatis mendownload malware ke sistemnya kita jadi senantiasa pastikan pakai antivirus yang resmi yang asli nah yang paling sering adalah true downloads downloading software music photos and videos from untrusted website bisa juga menyebabkan terdownload ini ya malwarenya dia bisa juga virus worm ataupun trojan jadi kalau kita sering download lagu sering download video dari internet itu beresiko juga terkena ataupun sekalian download malwarenya disitu jadi ketika kita sudah download kita mau play si lagu contohnya si malwarenya akan otomatis terinstall disitu jadi ada banyak sekali dia bisa menyerupai software bisa menyerupai music photos ataupun videos ya makanya ini ya ya cara amannya ya pakai yang asli gitu jangan yang bajakan kemudian ini ya melalui peer-to-peer file sharing yang yang bisa membolehkan kita untuk sharing music audio image sama dokumen dan software antara dua komputer maupun melalui internet itu juga bisa share share file share file content security risk such as virus spyware and other malicious software ini mesti kaitannya sama share jaringan kemudian si attacker can share malware disguised as a useful application jadi bisa menipu kita dengan menampilkan bahwa itu bukan malware tapi software yang bagus gitu jadi icon-nya udah software yang bagus namanya juga udah software yang bagus P2P network can be used to illegally distributed distribut ya copyright material that may attract civil and or criminal penalties peer-to-peer jaringan jaringan peer-to-peer dapat dipakai untuk distribusi ilegal nah copyright material ini ya ini ya hak cipta yang bisa menarik minat masyarakat ataupun kriminal nah jadi kalau yang selain ini itu pasti intinya adalah mengenai peer-to-peer jaringan share peer-to-peer jaringan hati-hati ya kemudian modul yang selanjutnya adalah guideline for windows os security nah jadi kalau kalian yang memakai os nya windows bisa coba ini selain ini sampai yang berikutnya untuk untuk mengamankan ya os nya kalian dari serangan nah walaupun materi ini adalah fokusnya di windows 7 tapi itu sama saja bisa kita pakai di windows 10 cuma tampilannya saja yang berbeda nah ini adalah guideline ataupun panduan yang bisa kita pakai untuk mengamankan os window ada banyak kita masuk satu persatu disini lock the system when not in use ya nah ini ini ya yang paling simple gitu sebentar ya saya akan atur untuk share all bukan hanya di pdf ini aja nah kita lanjut nah kalau lock the system itu ya gampangnya kayak gini tinggal tekan tombol windows sama huruf l di keyboard nah nanti si os akan ngelock jadi kalau kalian sudah share password nanti dia akan minta password seperti ini tinggal diketikan passwordnya kalian seperti apa kemudian selain yang kayak tadi itu juga bisa melalui ini ya screen saver jadi screen saver selain untuk mengamankan ataupun mempercantik tampilan dia juga bisa ini ya ketika on resume itu passwordnya dihidupin langsung kemudian lanjut create a strong user password nah ini bentar ya to create a password go to start bla 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 control panel user account kemudian manage another account nah kalian udah bisa usia coba sendiri ataupun pasti sudah bisa kayak gini kemudian klik username for whom the password has to be changed and choose create a password inti dari untuk membuat strong password itu adalah kombinasi dari huruf yang kecil huruf yang besar angka dan juga special character contohnya tanda seru tanda tanya petik pagar yang kayak gitu dan juga jangan hanya satu satu kategori begitu huruf kecil huruf kecil semua huruf besar huruf besar semua itu jangan kayak gitu ini mesti dikombinasikan minimal dua huruf kecil angka ataupun huruf kecil huruf besar begitu kemudian change windows user password di windows 7 ini caranya bisa kalian lihat sendiri selanjutnya adalah disable the guest account di windows 7 nah caranya sama kalau di windows 10 cuma nanti tampilnya akan berbeda kita akan coba ini ya disable the guest account klik stop kemudian right klik computer ini aja ya kemudian right klik computer atau kalau susah ketemunya disini buka aja windows explorer nah di my computer sini klik kanan terus apa itu klik manage nah nanti akan muncul jendela baru manage computer management nah di computer management go to local user and group ya local user nah ini local user and group kemudian kita masuk ke user terus verify that the guest account is disabled by looking the ini ya akannya kayak gini nah ini ya guestnya akannya kayak gini if the account is not disabled kalau account yang gak kayak gini tinggal di double klik aja terus open its properties window ini ya propertiesnya in the guest account properties select the checkbox next to account is disabled nah ini tinggal dicentang ini aja untuk mendisible fungsi guestnya ini terus tinggal di ok terus di close aja oke begitu untuk yang disable the guest account selanjutnya lock out unwanted guest in windows 7 nah ini juga caranya sama masuk ke control panel tinggal diketikan control panel bukan control panel kemudian masuk ke administrative tools administrative tools atau diketikan saja disini administrative administrative tools kemudian double klik di local security local security policy kita klik 2 kali ini disini juga kemudian double klik account logout trail show account logout mana ya account policies account logout policies security security setting kita ulangi sebentar mungkin ada yang salah local security policy ini dia masuk ke account account policies nah ini double klik account logout policy kemudian double klik account logout threshold di account logout threshold properties window enter the number of invalid login nah kita tinggal atur disini seberapa banyak yang mau kita atur untuk gasnya kita misalnya kita kasih 3 account will logout after 3 invalid logout attempt jadi kalau orang yang gak kita kenal ataupun siapa itu mau coba masuk ke PC nya kita yang sedang terkunci setelah 3 kali attempt nanti dia akan terblock sendiri atau gak bisa dicoba lagi begitu terus tinggal di apply aja oke demikian untuk yang logout unwanted guess kemudian kita lanjut rename the administrator account in windows 7 ini tidak terlalu berpengaruh tapi kalian bisa coba sendiri skrip aja ini kemudian disable startup menu in windows 7 nah ini cukup penting ini kita ikuti caranya ini startup kita klik on the taskbar jadi taskbar ini tinggal di klik aja kemudian pilih properties tidak ada disini mungkin berbeda sama yang windows 7 kemudian intinya adalah start menu jadi kita bisa lihat di control panel klik aja ataupun caranya start menu start menu ataupun ganti ke taskbar taskbar setting nah dia maunya adalah start menu ya start menu kita coba cari ini start menu start setting nah untuk yang ini kayaknya sih berbeda sama yang di windows 7 ya jadi yang ini gak bisa kita coba kita next aja kita skip terus update nah ini juga penting ya karena apa karena kalau kita schedule kan kita download kan itu kita bisa pantau kapan-kapan saja apa-apa saja yang di update sama si OS gitu nah untuk mengatur itu kita bisa masuk ke control panel masuk ke control panel kemudian system and security kemudian masuk ke how windows can ini ya ini windows update kita masuk ke windows update mana windows update caranya update oh gak ada coba disini update oke kita kembali kita kembali ke penerapan yang mencoba coba coba pelan-pelan disini kalau gak ada disini coba di windows 7 nya eh windows 10 update check for update minus update setting nah disini nah intinya disini adalah kita untuk atur kapan kita mau update nah disini nah ini ya change active cover terus automatically ataupun tidak ataupun kita mau ganti jamnya itu tinggal di set disitu jadi kalau yang di piece nya saya itu masih ini ya masih manual ya maksudnya jadi belum otomatis untuk update nya nah kalau kita mau update kita mesti memperhatikan hal-hal berikut ini choose to be notified by the vendor about vulnerability announcement kita mesti pilih pilihan untuk dikasih notif notif update mengenai vendor nya kemudian always patch the OS and application to the latest patch level jadi kita harus selalu update kita harus selalu install patch keamanannya ke patch yang paling baru ya the latest ini kita mesti ensure that you are downloading patches only from authentic sources preferability the finder site kita harus pastikan bahwa kita download patch nya itu dari tempat yang resmi sumber yang resmi yakni adalah alamat situs si finder itu juga kemudian use patch management tool for easier updating there are several free tool yang disarankan ini kalau kita sulit kita susah kita tinggal pakai tool management patch dari pihak ketiga yang disarankan kemudian do not send patches through email jangan kita mengirim patch yang kita sudah download dari email ke siapapun itu karena itu tidak boleh do not open executable files from sources of questionable integrity security membuka file exit dari source yang sumbernya tanya-tanya sumbernya diragukan itu adalah hal-hal yang mesti kita perhatikan kalau kita mau update oke next apply software security patches cara-caranya seperti ini tahapannya software updates are used to keep the OS and other software up to date itu fungsinya ya fungsinya untuk supaya si OS ataupun si software-software yang lain itu tetap up to date updates must be installed from the vendor's website itu sudah pasti ya kita mesti download dari websitenya vendor kemudian updates can be installed automatically or jadi kita mau ini mau install update patch itu mau secara otomatik ataupun manual kita bisa tentukan sendiri kemudian automatic updates can be installed on a scheduled basis nah itu sudah pasti ya karena dia otomatis kemudian the update process can be hidden and restored ini pilihan ya kalau kita sudah mau update progress dari update nya itu kita bisa tampilkan ataupun kita bisa hide kita sembunyikan oke kita lanjut configuring windows firewall nah windows firewall itu penting caranya itu kita coba dari sisi windows 7 kita masuk ke control panel control panel kemudian kita ketikkan firewall maaf nah ini windows defender firewall nah kalau di windows 10 itu namanya sudah berubah menjadi windows defender firewall kita klik aja ini ya sorry ini kita back kita klik lagi klik yang ini windows defender firewall kemudian ini ya in the left pane klik turn windows firewall on or off ini turn windows defender firewall on or off klik aja nah pastikan yang yang aktif itu yang ini ya radio button yang hijau kedua-duanya kalau sudah oke itulah cara untuk mengaktifkan windows firewall kemudian lanjut adding new programs in windows firewall in windows 7 nah ini sih apa ya dari sisi software yang baru kita mau kontrol aksesnya mana yang mau dibolehin mana yang tidak diperbolehkan untuk akses yang membatasi adalah si firewall kemudian kita coba masuk lagi ke control panel control panel kemudian kita masuk ke firewall windows defender firewall allow a program nah kita klik yang ini allow an app or feature through windows defender firewall kemudian klik change setting kita klik ini nah itu baru bisa di di modif di 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 cek di unlist unlist mana yang mau di allow mana yang tidak untuk di allow jadi kalau kita sudah install sesuatu software yang baru nanti dia akan muncul disini nah kita tinggal bisa ini ya kontrolnya kita bisa akses disini oke begitu caranya oke lanjut adding oh ini dia caranya ya detail dari yang itu oke kita coba saja kontrol mana allow terus allow change setting klik allow another add nanti baru di add ataupun kalau disini tidak ada kita browse dulu kita browse navigate to the location nah jadi kita tinggal ini ya kita tinggal cari ataupun masuk ke app actionnya dia misalnya absent kita mau block kemudian ini ntar kita open nah terus kita add nah disini sudah ada absent scan kita pastikan ini tercintang supaya bisa dikontrol sama si firewall kalau sudah begitu tinggal di okein aja oke selanjutnya removing disabling program rules from the windows firewall ini tidak begitu penting kita skip aja kemudian kita masuk ke creating a new windows firewall rule ini ada kaitannya ada slide yang sebelumnya yang ini adalah membuang ataupun menanaktifkan rule dari program windows firewall ini adalah untuk membuat rule yang baru kita skip aja nah ini two way firewall protection in windows nah ini penting ini kita coba dari sisi windows tujunya masuk ke start button type wf.msc 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 kemudian klik di windows firewall with advanced security icon sebentar windows firewall ini 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 adilog box with several tabs will appear ini you know for each profile domain private and public change the setting to block and then click ok private profile kemudian inbound connection itu pastikan ke block ya itu caranya selalu pastikan inboundnya ke block ini itu caranya untuk mengaktifkan two way firewall selanjutnya adalah selalu menggunakan ntfs jadi format dari media penyimpanan storage itu pasti ada ntfs ataupun fun nah kelebihan dari ntfs dia menyediakan performa yang lebih baik dan security for data jadi lebih aman juga untuk media penyimpanan kita dibanding fun ini ya kalau mau mengubah mengubah tipe data dari satu buah media penyimpanan kalian bisa pakai command form ataupun cara gambarnya tinggal diginiin misalnya ini ya ini kan ini ya file sistemnya ntfs nih jadi kalau misalnya ada satu flash disk kalian mau convert itu tinggal di klik ininya terus nanti bisa di format nah pada saat format itu ada pilihan untuk mengubah tipe dari media penyimpanan itu langsung ini ada usah report melalui command form langsungnya dari format ini kemudian kita masuk ke flow berikutnya adalah windows encrypting file system efs nah ini nah ini ada kaitannya sama cryptography jadi ada encrypt ada decrypt tapi yang efs ini adalah bawaan dari si windows ya apa ya dari sisi commandnya mungkin hanya bekerja di os windows juga jadi kalau ada data udah di encrypt di os windows terus dibuka di os nya liduk ya dia enggak bisa gitu itu yang efs itu cara ini decrypt nya kemudian bagaimana cara untuk menggunakan maaf cara untuk menggunakan windows defender tinggal diketik aja windows defender nah kalau di windows 10 windows 10 windows firewall nya windows defender nya udah gabung ke windows firewall ini ada ada lagi halaman untuk yang windows defender nya dia udah gabung ke ini windows firewall kalau di windows 7 dia masih terpisah jadi cara kerjanya prinsipnya sama seperti antivirus ya ini windows defender ini prinsipnya sama seperti antivirus kemudian nah ini salah satu fitur yang ampuh juga untuk mengamankan data ya dari bawaan OS window namanya adalah bitlocker tujuhnya adalah bagaimana kita bisa encrypt media penyimpanan kita entah itu hard disk entah itu flash disk menggunakan fitur bawaan dari OS window yang namanya bitlocker contohnya kalau kita kan punya hard drive disini misalnya ini ya hard drive nya D saya saya mau bitlocker kan kita tinggal di klik kanan terus kita klik turn on bitlocker itu akan nanti apa ya jadilah bitlocker pengaturan setting password dan lain-lain yang akan terbuka nah ini choose how do you want to unlock mau pakai password atau mau pakai smartcard atau bisa dua-duanya juga cara yang paling umum adalah menggunakan password tinggal di ketik passwordnya apa terus diketik password ini re-enter terus tinggal di next nah nanti akan ada satu buah progress yang akan meng-encrypt seluruh seluruh ini ya drive D nya kalian bisa gitu jadi kalau drive D nya kalian itu kapasitasnya 1 tera nah nanti proses bitlocker nya akan lama juga bisa sampai 1 hari gitu apalagi kalau penuh semuanya jadi tergantung sama kapasitas dan banyaknya data kemudian launching event viewer yang gak begitu berpengaruh ini nah ini juga salah satu yang bisa kita pakai untuk mengamalkan datanya kita ya disabling unnecessary service in Windows 7 kita bisa pakai ini service kita klik start terus control panel masuk ke administrative tool administrative 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 tool kemudian double klik yang service klik locally muncul jendela baru lalu ditunggu sebentar nah ini ya kemudian select start type service oh itu cara ini ya alternatifnya nah nah ini kalau kita sudah paham atau kita sudah sering oprek oprek OS nya kita kita sudah tahu nih apa-apa aja fungsi dari service yang jalan kayak gini nah disini ada status kita bisa sort by status mana yang on mana yang off nah ini running semua berarti on bitlocker nya on bluetooth nya on cryptographic service nya on otomatis nya ini nah jadi kalau ada service yang mencurigakan dari dari vendor yang mencurigakan juga kita bisa langsung hapus itu oke killing unwanted processes nah ini mungkin kalian sudah pada tau ya dengan cara task manager jadi caranya ada tiga macam tinggal di klik kanan disini di taskbar terus task manager muncul dari task manager terus tinggal dicari tuh mana aplikasi yang mau kalian hentikan secara paksa kemudian cara kedua adalah tekan tombol control shift sama escape secara bersamaan nanti nanti muncul juga secara yang ketiga adalah control alt sama delete secara sama nanti akan muncul kayak gini baru klik yang task manager nah muncul oke lanjut finding open ports ini using start tools ini sih ini ya bagaimana cara kita mengetahui port-port yang kebuka yang bisa dimanfaatkan sama si penyarang nah caranya adalah kalau di share ini adalah pakai comment ini netstat B ini comment prompt nah tapi kalau kita pakai kode ini di comment promptnya kita tinggal dibuka ya comment prompt windows R tinggal diketikan cmd terus kebuka to comment prompt terus kita ketikan netstat min B nah itu dia tidak bisa karena dia elevation nah cara yang lain kita bisa coba netstat netstat min min a min n min o terus di enter oh salah ketik ini sebentar netstat nah terus tinggal di enter nah tauan ataupun kita bisa lihat ini saya scroll dulu ke atas ini ya ada kolom protokol ada kolom local address ada kolom foreign address terus ada statusnya dan PID nya nah disini ada PID nih PID itu ID nya gitu ya terus bentar oh sorry kita lihat nih mana yang foreign address nya aktif nah ini ya foreign address nya kira-kira kita cari yang mencurigakan pasti ini ya establish ya cari yang establish juga ini nah udah dapet nih PID nya adalah 4268 nah setelah kita tau PID nya dia terus kita ngeceknya bagaimana kita tinggal masuk ke task manager ya masuk ke task manager maaf terus masuk ke tab details nah disitu ada kolom-kolom service ya terus kita bisa sort berdasarkan PID ini kan PID nya 4268 ya jadi kita tinggal cari PID nya 4268 4268 ini ya ada 2 nih eh ini ya 4268 ini nama service nama service nya adalah cvc host direction dan control nya adalah not allowed ini gak 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 aktif begitu ya nah itu ada cara untuk melihat pod yang kebuka dan dimanfaatkan sama siapa dengan fitur net start oke lanjut ya configuring audit policy nah ini kalian bisa lihat sendiri ya bisa dipraktikan sendiri ikutin aja ini ini juga kalian bisa praktikan sendiri nah ini juga yang penting user access control slide bar di windows secara gampangnya kita tinggal ketikan di ini ya tombol windows tinggal ketikan uac aja user account control tinggal di klik nah secara default posisi nya akan disini di titik yang ketiga kalau kalian mau paling aman tinggal di naikin disini paling atas tapi kalau kalian mau ribet gak mau ribet tinggal di matikan saja gitu nah kalau posisi nya kayak gini setiap kali kalian menjalankan aplikasi dia akan minta access control contohnya adalah ini ya apps try to install software or make change to my computer and make change to windows setting jadi kalau kalian mau install sesuatu bisa disini ya program nah ini misalnya saya mau install VLC ini ada user account control jadi akan ada notif muncul seperti ini setiap kali kalian mau install aplikasi nah itu secara default posisi nya kan kayak gini tapi kalau mau aman ya tinggal di naikin aja oke ini ada user user account control kemudian windows security tool apa-apa saja yang bisa kita pakai dari pihak ketiga untuk mengamankan OS nya kita yang pertama adalah Microsoft security essential itu fungsinya sama seperti windows ya sorry antivirus nya dia bisa scan dia bisa upload to virus kalau terdetect sorry terus ada kipas password save portable ini untuk menyimpan ini ya database password nya kita supaya gak lupa kemudian registry mekanik nah ini berguna ya karena kalau kita udah lama pakai komputer tapi gak di service gak di cek register nya itu bisa lemot bisa lambat dengan menggunakan software ini kita bisa scan terus kita bisa fixkan masalahnya terus kita bisa perform lagi PC nya menjadi lebih cepat kemudian ini windows defender tapi gak bisa lagi karena udah gabung ke firewall di windows 10 kemudian guideline for securing macOS itu bisa kalian baca sendiri bagi yang menggunakan OS ataupun laptop mac tapi kalau yang OS nya linux ataupun yang lain di laptop nya selain mac itu juga bisa pakai ini tinggal dibaca ada cukup banyak ada 12 ya ada 12 step kemudian resources on the internet for computer security nah kalian bisa ini ya bisa jadikan ini sebagai referensi kalian untuk belajar computer security yang pertama adalah text ini hypercrime sampai ke computer security guide dan macintosh kalian bisa baca disini kemudian summary dari materi ini kalian bisa baca juga oke demikian untuk video pembelajaran materi kedua mata kuliah keamanan komputer ini semoga apa yang sudah dipelajari dijabarin bisa kalian pahami secara utuh jika ada yang ingin bertanya silahkan bisa komen di di ini ya kolom komentar ataupun di google classroom ataupun di whatsapp groupnya kita oke jangan lupa untuk share subscribe dan bunyikan lonceng notifnya channel ini terima kasih dan salam budi luhur terima kasih Terima kasih.